Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kalian semua sehat-sehat saja. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi buat para bos kunih, yaitu handphone Sultan Spek Dewa terbaik saat ini. Dan tentunya, selain spek yang berada di top level, desainnya juga bakalan buat pembeda di antara handphone lain. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, langsung aja simak videonya sampai habis ya. Ini dia 5 handphone flagship kelas Sultan terbaik tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Samsung Galaxy S21 Ultra Siapa yang nggak kenal sama flagship Samsung seri S? Setiap kemunculannya selalu membawa fitur baru dan desain yang mewah, sangat pas buat yang punya penampilan tinggi. Samsung Galaxy S21 Ultra ini juga punya fitur dan spek paling lengkap di kelasnya, apalagi pada display yang dilengkapi panel Dynamic AMOLED 2X. Jadi soal ketajaman dan kekayaan warnanya, sudah nomor 1 di dunia. Belum lagi tambahan refresh rate 120Hz, proteksi Gorilla Glass Victus, dan resolusi layarnya yang mencapai 2K, bener-bener sangat memanjakan mata. Kelebihan utama lain ada pada kamera, yang mempunyai setup quad cam 108MP lengkap dengan segudang fitur, mulai dari OIS, laser autofocus, sampai perekaman video hingga 4K. Serta kamera depan 44MP yang sanggup juga merekam video hingga 4K, pokoknya udah paling top di kelasnya. Untuk keamanan, selain face unlock juga ada fingerprint under display dengan sistem ultrasonic, jadi sudah sangat cepat dan sangat akurat untuk membuka layar. Serta ada juga stereo speaker yang ditune oleh AKG. Terakhir pada baterai, handphone ini juga punya tenaga besar, yaitu kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 25W. Dan gak hanya itu, ada juga dukungan wireless charging 15W dan reverse charging 4,5W. Untuk spek lengkap dan harganya, silahkan cek yang berikut ini ya bosku. NUMBER 4 Yang keempat, Apple iPhone 13 Pro Tidak bisa dipungkiri, iPhone adalah lambang kemewahan dan gengsi untuk sekarang ini. Dari mulai pengusaha, artis, pejabat hingga presiden pun memakainya. Apalagi sekarang iPhone 13 Pro seri terbaru sudah diluncurkan. Dan seperti biasa, setiap orang pasti menginginkan handphone dengan logo buah Apple ini. Tapi memang bukan cuma gengsi aja yang ditawarkan handphone ini. Dari segi performa pun, iPhone dikenal sebagai handphone yang sangat lancar dan halus. Bodinya juga mewah dan lengkap dengan sertifikasi tahan air. Displaynya juga super bening berkat Super Retina Display XRD, panel OLED yang diproteksi ceramic glass untuk anti-gores, dan kelancaran scrolling refresh rate 120Hz. Pada dapur pacu juga dipersenjatai chipset Apple A15 Bionic 5nm, yang akan memberikan performa kencang sekelas handphone gaming sekarang ini. iPhone juga dikenal mempunyai kualitas foto dan video paling mumpuni di kelasnya, di mana pada iPhone 13 Pro ini mempunyai setup triple cam 12MP dan kamera depan 12MP. Kemudian peningkatan juga ada pada baterai, yang sekarang mempunyai kapasitas 3095 mAh yang support fast charging 23W. Dan untuk spek lengkap dan harga iPhone 13 Pro ini, cek yang berikut ini ya. Number 3 Yang ketiga, Samsung Galaxy Z Flip 3 Kalau kalian lagi cari handphone yang auto dilirik orang ketika dikeluarkan dari saku, maka Samsung Galaxy Z Flip 3 ini pas buat kalian. Karena handphone ini bisa dilipat dari kecil menjadi sebesar ukuran handphone sekarang. Apalagi sekarang Samsung Galaxy Z Flip 3 ini punya sekundari display yang lebih besar dan berwarna. Untuk display utama Galaxy Z Flip 3 ini, dilengkapi layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate 120Hz ukuran 6,7 inci. Sedangkan layar keduanya menggunakan panel Super AMOLED ukuran 1,9 inci. Dan sesuai harga memang, kalau untuk urusan performa nggak perlu dipikirin lagi. Karena pada dapur pacunya, handphone ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 888. Buat yang suka sama style, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini juga punya special edition yang didesain seorang fashion designer terkenal yaitu Tom Brownie. Jadi buat penampilan handphone ini semakin mewah dan eksklusif lagi. Dan terakhir buat yang suka foto-foto, handphone ini juga punya kamera mumpuni, yaitu dual cam 12MP dan kamera depan 10MP, yang tetap menghasilkan foto dan video yang jernih dan warna yang tajam. Untuk spek lengkap dan harganya, cek yang berikut ini ya. Number 2 Yang kedua, Xiaomi Mi 11 Ultra Biasanya kalau udah Xiaomi yang turun tangan, maka kalau nggak spek yang dirusak, pasti harga. Dan termasuk flagship Xiaomi Mi 11 Ultra ini yang mencuat dengan segudang fiturnya. Handphone ini langsung mengebrak dengan dua layar depan dan belakang. Untuk di bagian depan ada layar AMOLED resolusi 2K dengan refresh rate 120Hz dan perlindungan Gorilla Glass Victus. Sedangkan pada bagian belakang terdapat layar notifikasi yang serba guna. Untuk performa, Mi 11 Ultra ini juga berada di jajaran top level, karena dipersenjatai chipset Snapdragon 888 5G didukung RAM 12GB per 256GB. Jadi main game berat sekalipun pasti lancar jaya. Kemudian pada kamera, handphone ini juga menawarkan setup plus profesional dengan triple cam 50MP, plus 48MP, dan plus 48MP, dan kamera selfie 20MP. Salah satu fitur mewah dari handphone ini adalah stereo speakernya yang ditun langsung oleh Harman Kardon. Jadi suaranya pun udah sangat jernih dan ngebass. Kemudian ada juga fingerprint under display, NFC, dan baterai kapasitas 5000 mAh yang support pengisian cepat 67W, yang akan mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 39 menit aja. Untuk spek lengkap dan harganya, cek yang berikut ini ya. Number One Yang ke satu, Samsung Galaxy Z Fold 3 Dan yang pertama ini adalah handphone lambang kesuksesan dan kemewahan baru sekarang ini, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3. Dan dimulai dari harganya yang dibanderol 24 jutaan atau seharga satu sepeda motor. Tapi tentu saja handphone ini akan memberikan kemewahan terutama pada layarnya yang bisa dilipat, dan tambahan satu layar di depan. Untuk layar utamanya berukuran 7,6 inci Dynamic AMOLED 2X lengkap dengan refresh rate 120Hz. Sementara layar covernya berukuran 6,2 inci Dynamic AMOLED 2X refresh rate 120Hz dan proteksi Gorilla Glass Victus. Jadi handphone ini punya dua layar spek dewa sekaligus. Pada dapur pacu, tersedia chipset kelas atas Snapdragon 888 yang mendukung koneksi 5G dan RAM kelas Sultan 12x256GB. Bermain game berat pun bisa dengan settingan tertinggi. Pada kamera juga punya kualitas kelas DSLR, dengan triple cam 12MP untuk kamera belakang dan 10MP kamera selfie depan. Tapi nggak hanya itu, handphone ini juga punya kamera tersembunyi di bawah layar utamanya dengan resolusi 4MP. Fitur sultan lain dari handphone ini antara lain seperti stereo speaker yang ditun oleh AKG, kemudian ada NFC, Samsung Dex, dan baterai kapasitas 4400mAh yang support fast charging 25W, wireless charging, dan reverse wireless charging. Untuk spek lengkap dan harganya, cek yang berikut ini ya. Terima kasih telah menonton! Oke semua, itu dia tadi 5 handphone flagship kelas Sultan terbaik tahun 2021 versi ponsel heboh. Tentunya dengan harga selangit tadi, sangat pas dengan spek desain dan gengsinya. Untuk link pembeliannya, silahkan cek di kolom deskripsi di bawah ini ya bosku. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kolok mana-mana, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.